Meski mengalami pemunduran, musim kemarau di Indonesia diprediksi akan segera berakhir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, peralihan musim kemarau ke musim hujan di Indonesia akan terjadi pada bulan November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan telah terjadi kemunduran musim kemarau di Indonesia pada tahun ini. Hingga bulan November, BMKG menyatakan saat ini hanya 1% wilayah Indonesia yang baru mengalami hujan berdasarkan zonasi musim. Puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2020. Dan untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak puncak musim hujan seperti banjir dan tanah longsor. Sebelumnya kami sudah memprediksi bahwa pada tahun ini awal musim hujan akan mundur sekitar 1 minggu hingga 1 bulan. Dan memang untuk biasanya di bulan Oktober seperti ini sudah mulai peralihan dan baru wilayah di bagian utara, awalnya dari bagian utara mulai masuk ke awal musim hujan dan akan terus bergerak seiring dengan masuknya angin barat dari Asia. Nah, untuk tahun ini beberapa wilayah di Indonesia umumnya ada sedikit keterlambatan sehingga menyebabkan mundurnya awal musim hujan di Indonesia.